Ya, sementara itu sambut bulan susi Ramadan, warga di kawasan Malioboro, Yogyakarta menggelar tradisi ruahan dengan membuat apem kolak dan ketan barat. Ya, sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, warga berbut gunungan tempe raksasa setinggi 10 meter. Tradisi digelar setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur, sekaligus silaturahmi antar warga sebelum jalankan ibadah puasa. Inilah tempe setinggi 10 meter yang dibuat warga desa sedangkan Mijen, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tumpeng tempe raksasa ini menghabiskan 75 kuintal kedelai. Selain tumpeng raksasa, gunungan kecil hasil bumi yang berisi aneka buah dan sayuran turut diarak menuju pendopo balai desa untuk didoakan dan kemudian dibagikan ke warga. Warga percaya, tradisi ruat desa dan sedekah bumi yang dikelar sebelum menyambut bulan suci ramadhan ini mengundang banyak keberkahan bagi kehidupan warga. Ruat desa kita adalah penghasil tempe di wilayah desa singan Mijen. Boleh karenanya, tumpeng tempe raksasa ini adalah merupakan sebuah aiton yang tetap akan kita jadikan sebagai sebuah tradisi. Kita barengkan dengan acara ruat desa singan Mijen setiap satu tahun sekali. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga tampak larut berebut tumpeng berharap mendapat berkah dari ruatan desa. Sementara masyarakat Yogyakarta juga memiliki tradisi unik saat menyambut ramadhan. Di antaranya, ruahan. Warga di Jalan Sostromenduran, Malioboro ini menggelar tradisi ruahan dengan membuat kue apem, kolak dan ketan secara bersama. Ini jadi salah satu bagian penting dari tradisi ruahan ala masyarakat Yogyakarta. Pembuatan kue apem yang digelar bersama-sama sebagai simbol ungkapan syukur dan ajang silaturahmi serta saling memaafkan antar warga sebelum menjalankan ibadah puasa. Nah, di dalam konteks ruahan yang uri-uri budaya ini adalah Daunukala, nenek moyang tiga, nenek moyang khususnya orang-orang Yogyakarta itu sebelum mereka melaksanakan kuasa ramadhan, mereka pada membuat apeman, kolak dan ketan. Nah, itu bermanfaat bagi mereka sebagai ucapan terima kasih atau permintaan maaf pada kekanan diri tetangga kita. Warga pun antusias ikuti acara. Ketiga makanan yang dibuat warga ini memiliki makna dan arti tersendiri. Kue apem yang berasal dari bahasa Arab, yakni afum, yang berarti memaafkan. Sedangkan ketan dalam filosofi Jawa dimaknai merekatkan. Sementara kolak yang berarti meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan.